Meski pariwisata di Bali sudah dibuka, kedatangan penumpang melalui terminal Mengwi masih landai. Meski beberapa daya tarik wisata di Bali, khususnya Badung, sudah dibuka, namun, jumlah penumpang melalui jalur darat ke Bali, masih landai. Hal itu, terlihat dari jumlah penumpang yang datang di terminal Mengwi, belum menunjukkan angka peningkatan. Dari pantauan tribun Bali di lokasi pada Kamis, tanggal 9 September 2021 jumlah penumpang masih sama seperti hari-hari, biasanya. Bahkan, beberapa bas antar-kota antar-provinsi, AKAP, masih menunggu penumpang, untuk berangkat ke tempat tujuan. Terminal kedatangan, maupun terminal keberangkatan, masih terlihat sepi. Hanya saja, ada beberapa penumpang yang masih menunggu jadwal keberangkatan bas tersebut. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal tipe Amengwi, Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, wilayah 12 Bali, Ahmad Erwin Rahadi tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengatakan, sampai saat ini, belum menunjukkan peningkatan jumlah penumpang. Belum, belum ada peningkatan penumpang. Apalagi pembukaan beberapa objek wisata baru kemarin dilakukan melalui SE Gubernur Bali, ujarnya, saat dikonfirmasi. Dirinya mengatakan, lonjakan penumpang akan direkap dalam kurun waktu satu minggu ke depan. Hanya saja, untuk wisatawan, katanya mungkin sedikit yang menggunakan jalur darat, lantaran sudah ada Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Mungkin sedikit melalui jalur darat. Namun, kita akan rekap nanti, atau minggu depan. Setelah itu, baru kita bisa lihat perkembangannya, katanya. Pria asal Lombok itu mengaku, rata-rata jumlah penumpang yang datang sebanyak 200 orang. Begitu juga sebaliknya, atau yang berangkat berkisar 150-200 orang setiap harinya, dengan 25-40 bas. Kendati demikian, meski nantinya ada peningkatan jumlah penumpang, pihaknya memastikan tidak begitu signifikan. Pasalnya, saat ini, Bali dan Jawa, masih masuk pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, level 4. Jadi, karena masih PPKM, penyeberangan, waktunya dibatasi juga. Sehingga, kita tidak atau po yang ada tidak bisa bekerja 24 jam, katanya. Dijelaskan saat ini, penyeberangan masih dibatasi, sehingga terkadang bas menumpuk di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Pasalnya, di Pelabuhan Gilimanuk penyeberangan sudah tutup pukul 20 Wita, dan beroperasi lagi pada pukul 6 Wita. Terima kasih sudah menonton!